Nabi katakan dalam hadis ini bahwa ikatan Islam bisa terlepas simpul demi simpul dan Nabi menggunakan istilah ikatan, istilah simpul karena Allah SWT juga menggunakan dalam Al-Quran istilah hablillah, tali, tali Allah kan bunyi ayatnya surat Al-Imran seratus berapa? seratus tiga adalah waqtasimu bihablillahi jamian berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah jami'an tali Allah ini maksudnya dinullah, Al-Islam ini dan ternyata tali Allah ini mengandung simpul-simpul Pak jadi ketika dikatakan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah jami'an jami'an ini punya dua tafsiran tafsiran jami'an itu adalah keseluruhan umat Islam rame-rame pegang tali Allah tetapi juga maksudnya keseluruhan tali itu dipegang simpul-simpulnya jangan megang tali Allah itu dengan semangat preferensi semangat tergantung selera wah saya mah sebagai seorang Muslim yang penting buat saya sholat sehingga kalau dia ketemu sama orang diajak ngobrol sholat, gak tertarik orang itu karena gak terlalu rajin sholatnya dalam hati dia gak top nih Muslim model begini ada Muslim yang doianya simpulnya simpul akhlak pokoknya kemana-mana ngomongin akhlak aja kalau ketemu orang yang kurang berakhlak sedikit dalam hati dia gak top nih orang ada jenis Muslim yang semangatnya menggebu-gebu doianya simpul jihad setiap ketemu orang ngomongin jihad kalau orang itu gak tertarik ngomongin jihad dalam hati dia gak top nih orang ini problem kita hari ini pak makanya Allah Ta'ala mengatakan masuklah kalian ke dalam agama Allah ini al-Islam ini ka'afa, totalitas dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan dan langkah syaitan itu bagaimana? salah satunya adalah seseorang itu peduli dengan Islam tapi bagian tertentu saja itu ikut langkah syaitan namanya ngomongin Islam itu fikir aja diajak ngomongin yang lain, gak tertarik kita ini harus berlaku adil kepada seluruh simpul-simpul ajaran Islam ini nah kata Nabi SAW sungguh ikatan Islam ini akan terlepas simpul demi simpul setiap kali satu simpul lepas manusia bergelayutan pada simpul berikutnya fa'awaluhunna naqdan al-hukmu wa'akhiruhunna as-salat maka awal simpul yang lepas ialah hukum dan yang paling akhir adalah sholat dan hari ini praktis semua simpul sudah lepas pak simpul hukum gak usah diomongin pak udah jelas di negeri kita yang mayoritas muslim hukumnya bukan hukum hukum Allah suatu perkara yang harusnya kita renungkan dalam-dalam pak kok bisa ya kita negeri mayoritas muslim terbesar di dunia pak tapi tidak mencontohkan kepada umat manusia di seluruh dunia ini bahwa kita pede dengan hukum Allah ya karena apa? karena memang sudah runtuh tatanannya pak nah jadi saudara kurahimu kumullah sampai kepada simpul yang paling akhir pun sudah kita saksikan hari ini mengalami penguraian dimana kita menyaksikan realitas saudara-saudara muslim kita yang terang-terangan mereka meninggalkan sholat pak gak ada perasaan bersalah meninggalkan meninggalkan sholat nah jadi saudara kurahimu kumullah perkara runtuhnya sistem iman tauhid dan sekarang berdiri sistem kafir syirik ini adalah perkara yang sifatnya as-sira' al-abadi wal-haqiqi abrat tarikh al-insani pertarungan abadi dan hakiki sepanjang sejarah Bani Adam antara Ahlul Hak melawan Ahlul Batil ini hakikatnya begitu jadi yang namanya Bani Adam anak keturunan Adam ini Allah sudah beritahu kepada ayah anda kita dan ibunda kita Adam dan Hawa alaihi masalam sewaktu mereka diputuskan oleh Allah harus turun dari jannah ditempatkan ke muka bumi ini Allah mengeluarkan dekret yang berbunyi ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu turunlah kalian berdua bersama-sama dari jannah ke bumi sebagian keturunan kalian akan menjadi musuh bagi sebagian keturunan kalian yang lainnya jadi ini sudah dekret dari Allah bahwa di muka bumi ini akan terus terjadi konflik abadi dan hakiki jadi sekalipun anda itu pencinta damai pingin harmonis dengan semua orang silahkan anda simpan itu dalam dada anda tetapi realitasnya gak akan pernah terwujud pak kenapa? karena dunia ini selama masih berlangsung yang terjadi adalah konflik terus-menerus antara siapa? antara bani adam yang ingin meneladani adam a.s. dengan bani adam yang ingin meneladani pihak yang telah menipu adam siapa itu? iblis selalu begitu nah adam a.s. itu sifat dasarnya apa? sifat dasarnya adalah orang yang jujur orang yang polos orang yang gemar kembali kepada Allah sehingga ketika adam melakukan pelanggaran di jannah Allah mengeluarkan dua gugatan gugatan pertama bukankah aku sudah bilang jangan dekati pohon itu satu gugatan kedua bukankah aku sudah bilang bahwa syaitan itu musuh bagi kalian apa jawaban adam? dan hawa a.s. jawaban mereka dapat dari Allah terus mereka sampaikan dengan jujur kepada Allah jawaban itu dalam bentuk doa ya Rabb kami sungguh kami telah menzolimi diri-diri kami sendiri seandainya engkau tiada mengampuni dan merahmati kami tentu kami tergolong orang-orang yang merugi ada apa dibalik kalimat doa ini? ada kejujuran gak ada ceritanya adam a.s. digugat sama Allah ngebela diri gak ada dia ngaku terus serang kami telah menzolimi diri kami terus dibalik kalimat ini ada apa lagi? ada yang namanya ruhu tawbah keinginan untuk kembali kepada Allah sekalipun sudah dimurkai Allah sudah dimarahin Allah tapi mereka sadar sekalipun sudah dimarahin Allah mereka harus butuh kepada Allah terus menerus nah begitulah kita mestinya Pak kalau kita ingin jadi Bani Adam yang selamat jadilah Bani Adam yang jujur gak pernah ngeles kalau udah salah terus yang kedua jadilah Bani Adam yang gemar kembali kepada Allah makanya Nabi sampai mengatakan bahwasannya manusia yang paling disukai Allah adalah manusia yang ketika berdosa dia bertobat jadi bukan manusia yang gak pernah bersalah gak ada manusia yang gak pernah bersalah semua manusia pasti pernah bersalah tapi yang penting sesudah bersalah dia punya yang namanya ruhu tawbah spirit untuk kembali kepada Allah tidak jauh-jauh dari Allah nah sementara iblis itu wataknya bagaimana? iblis melakukan kesalahan apa yang menghalangi kamu hai iblis untuk menjalankan perintahku bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan digugat iblis gugatan ini cuma satu Adam dua gugatan ini ini cuma satu gugatan ini jawabannya lihat aku lebih baik dari Adam engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam engkau ciptakan dari dari tanah diusir sama Allah dari jannah karena apa? karena gak pantas ada siapapun di dalam jannah memelihara kesombongan kesombongan itu gak ada tempatnya di jannah kesombongan itu tempatnya di neraka nah jadi siapapun Bani Adam yang punya kebiasaan kayak iblis udah jelas bersalah ya kan ngeles nyari pihak lain yang disalahin terus materialis lagi ngebeda-beda antara api sama bumi sama tanah api tanah kan sama materi atas dasar apa dia harus memandang karena terbuat dari api lebih mulia daripada terbuat dari tanah nah ini aja perjalanan hidup kita di dunia ini ngadepin orang-orang yang lebih condong pada iblis nah sedangkan kita condong untuk meneladani Adam alaihissalam yang senantiasa senang untuk kembali kepada kepada Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati